Halo ke friends! Jika kalian menemukan soal yang seperti ini, maka kalian harus mengetahui dulu mengenai pengertian larutan asam dan basah. Bila merujuk pada teori Arrhenius, asam merupakan larutan yang melepaskan ion H+, apabila dilarutkan dalam air, sedangkan basah merupakan larutan yang melepaskan ion OH- apabila dilarutkan dalam air. Kekuatan suatu asam atau basah sendiri dapat ditentukan melalui nilai pH-nya, yaitu derajat keasaman atau kologaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Kisaran nilai pH sendiri berada di antara angka 0 hingga 14, di mana nilai pH netral yang biasa ditemukan pada air adalah 7, sehingga nilai pH antara 0 hingga 7 umumnya ditemukan pada senyawa asam, sedangkan nilai pH antara 7 hingga 14 umumnya ditemukan pada senyawa basah. Untuk menentukan nilai pH suatu larutan, kita bisa melakukan pengujian larutan menggunakan indikator pH, seperti metil merah, brom kresol hijau, dan phenolphthalein, sehingga kita bisa memperoleh nilai perkiraan tentang kisaran pH pada larutan tersebut. Karena ketiga indikator memiliki nilai rentang pH tertentu berdasarkan dari perubahan warna larutan uji saat diteteskan dengan indikator. Jika kita kembali ke soal, kita diminta untuk menentukan perkiraan rentang pH pada sampel air limbah X dan Y setelah sampel air limbah X dan Y ditetesi indikator metil merah, brom kresol hijau, dan phenolphthalein dengan mengamati perubahan warna dari air limbah setelah ditetesi indikator. Untuk air limbah X, didapatkan perubahan warna air limbah menjadi kuning setelah ditetesi indikator metil merah dengan rentang pH 4,2 hingga 6,3. Apabila kita asumsikan bahwa pada pH kurang dari sama dengan 4,2, maka larutan uji berwarna merah, sedangkan warna kuning diduga menunjukkan pH lebih dari sama dengan 6,3. Maka air limbah X memiliki rentang pH lebih dari sama dengan 6,3 karena air limbah X menunjukkan perubahan warna kuning. Kemudian air limbah X yang ditetesi brom kresol hijau sebagai indikator dengan rentang pH 3,8 hingga 5,4 didapatkan perubahan warna menjadi biru. Apabila kita asumsikan bahwa pada pH kurang dari sama dengan 3,8, maka larutan berwarna kuning, sedangkan perubahan warna biru diduga menunjukkan pH lebih dari sama dengan 5,4, maka air limbah X memiliki rentang pH lebih dari sama dengan 5,4. Karena air limbah menunjukkan perubahan warna menjadi biru setelah ditetesi brom kresol hijau sebagai indikator pH. Selanjutnya, air limbah X yang ditetesi indikator phenolphthalein dengan rentang pH 8,3 hingga 10 tidak didapatkan perubahan warna. Apabila kita asumsikan bahwa pada pH kurang dari sama dengan 8,3, maka larutan tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan perubahan warna merah diduga menunjukkan pH lebih dari sama dengan 10. Maka air limbah X memiliki rentang pH kurang dari sama dengan 8,3, karena air limbah tidak menunjukkan perubahan warna setelah ditetesi indikator phenolphthalein. Apabila kita gabungkan ketiga hasil indikator dengan ilustrasi rentang pH-nya, maka didapatkan rentang nilai pH untuk air limbah X adalah kurang dari sama dengan 8,3 dan lebih dari sama dengan 6,3. Untuk air limbah Y, didapatkan perubahan warna air limbah setelah ditetesi indikator metil merah dengan rentang pH 4,2 hingga 6,3 menjadi jingga. Apabila kita asumsikan bahwa pada pH kurang dari sama dengan 4,2, maka larutan akan menjadi merah, sedangkan warna kuning diduga menunjukkan pH lebih dari sama dengan 6,3. Karena terdapat perubahan warna jingga yang cenderung berada di antara perubahan warna merah dan kuning, maka air limbah Y memiliki rentang pH antara 4,2 hingga 6,3. Kemudian air limbah Y juga ditetesi indikator brom kresol hijau dengan rentang pH 3,8 hingga 5,4, sehingga didapatkan perubahan warna air limbah menjadi biru. Apabila kita asumsikan bahwa pada pH kurang dari sama dengan 3,8, maka larutan berwarna kuning, sedangkan perubahan warna biru diduga menunjukkan pH lebih dari sama dengan 5,4, maka air limbah Y memiliki rentang pH lebih dari sama dengan 5,4, karena air limbah menunjukkan perubahan warna biru. Selanjutnya, air limbah Y yang ditetesi indikator fenolftalene dengan rentang pH 8,3 hingga 10, tidak didapatkan perubahan warna. Apabila kita asumsikan bahwa pada pH kurang dari sama dengan 8,3, maka larutan tidak mengalami perubahan warna. Sedangkan perubahan warna merah diduga menunjukkan pH lebih dari sama dengan 10, maka air limbah Y memiliki rentang pH kurang dari sama dengan 8,3, karena air limbah tidak menunjukkan perubahan warna. Nah, apabila kita gabungkan ketiga hasil indikator dengan ilustrasi rentang pH-nya, maka didapatkan rentang nilai pH untuk air limbah Y adalah kurang dari sama dengan 6,3 dan lebih dari sama dengan 5,4. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.